Oke, kita mulai pembahasan baru, yaitu tentang persamaan diferensial order 1. Sudah kita tunjukkan ya kemarin definisi order. Order itu berhubungan dengan pangkatnya. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan diferensial itu apa. Nah, nanti ada yang dua sebab, ini yang kita pelajari, dua sebabnya. Pertama, untuk kita lihat dulu eksistensi dan ketunggalan solusi dari persamaan diferensial order 1 dulu. Baru nanti bagaimana mencarinya. Itu menggunakan faktor integrasi namanya. Lalu, ini bentuk umumnya. Persamaan diferensial order 1 memiliki bentuk umum F, X, Y, DY, DX sama dengan 0. Jadi, nanti dia sebuah suatu fungsi. Jadi, fungsi yang mengandung variable bebas maupun variable tak bebasnya, yaitu X dan Y. Dan variable turunan dari variable tak bebasnya, tapi cuma turunan pertama. Karena di sini ordernya order 1. PF, X, Y, DY, DX sama dengan 0. Persamaan 1 dapat dituliskan dalam bentuk derivatif. Jadi, nanti ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk derivatif. Kalau bentuk derivatif itu kita ubah ke bentuk DY, DX sama dengan F, X, Y. Yang pertama, derivatif. Derivatif itu turunannya DY, DX sama dengan suatu fungsi terhadap X dan Y. F, X, Y. Atau bentuk diferensial. Nah, kalau bentuk diferensial, itu MX, Y, DX ditambah NX, Y, DY sama dengan 0. Nah, ini diperhatikan ya. Bentuk derivatif maupun bentuk diferensial. Karena nanti untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial, itu biasanya kita ubah dulu ke bentuk derivatif maupun bentuk diferensial. Jadi, nanti harus paham dulu apa itu bentuk derivatif dan bentuk diferensial. Contoh bentuk derivatif ini, DX sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat per X min Y. Nah, kalau kita ubah ke bentuk diferensial, nah ini bisa caranya tinggal kita kali silang gitu ya istrinya kali silang nih. Berarti ini X kuadrat plus Y kuadratnya dikali DX dan X min Y-nya dikali sama DY. Terus kita pindah ruas ke kiri gitu kan. Kita pindah ruas ke kiri, maka jadi minus, maka ini diminuskan, X min Y diminuskan jadi Y min X DY sama dengan 0. Ini bentuk derivatif, terus kita ubah ke bentuk diferensial. Sebaliknya juga seperti itu, bentuk diferensial bisa kita ubah ke bentuk derivatif. Misalkan kita punya bentuk sin X plus Y DX ditambah X plus 3Y DY sama dengan 0. Maka kalau kita ubah ke bentuk derivatif, ini bisa ya dipindah ruas ke kanan. Kamu pindah ruas ke kanan, terus nanti jadi DY DX sama dengan sin X ditambah Y per X min 3Y, ada minusnya. Ini diperhatikan bagaimana mengubah bentuk derivatif ke bentuk diferensial, maupun sebaliknya bentuk diferensial menuju diubah ke bentuk derivatif. Nah sekarang baru kita masuk ke existenti dan ketunggalan solusi. Nah di matematik ya, terus khususnya di matematik kalau kalian belajar di analisis, itu semua itu pasti harus ditunjukkan dulu eksistensi dan ketunggalan solusi. Nah itu sangat penting ya di matematika, karena solusi itu kebanyakan nanti ada yang tidak tunggal. Ada solusi itu yang tidak tunggal dan ada solusi yang tidak ada. Suatu persamaan dia di persamaan matematik dia tidak memiliki solusi. Nah maka sangat penting di awal itu harus kita tunjukkan dulu eksistensi dan ketunggalannya. Buat apa kalau kita misalkan menemukan suatu solusi, ternyata solusi itu tidak tunggal, masih ada solusi-solusi yang lainnya. Nah kan, nanti kita tidak bisa bentuk solusi umumnya seperti apa. Kita cuma bisa menemukan satu solusi, ternyata masih banyak ada solusi yang lainnya. Lalu tentang eksistensi, nah kita sudah mencari susah-susah, kita sudah berusaha mencari susah-susah, ternyata memang tidak ada, memang tidak ada solusinya itu. Maka solusinya memang tidak eksis, tidak ada. Nah maka di matematik itu nanti di awal harus kita tunjukkan dulu eksistensi dan ketunggalannya. Baru kalau memang eksis dan ada, adanya tadi tunggal, baru kita cari. Oke, kita berikut contoh, ini diberikan masalah syarat awal di YDX sama dengan Y4 per 3, Y0 sama dengan 0. Nah apakah masalah syarat awal 4 itu memiliki solusi? Pertanyaannya seperti itu. Jika ada, apakah solusi tersebut tunggal? Nah jadi sebelum kita cari solusinya apa, kita pastikan dulu apakah dia itu ada solusi. Kalau ada solusi, apakah dia solusinya tadi tunggal? Nah misalkan kita punya dua buah fungsi F1 dan F2 ya. F1 itu F1 sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Dan fungsi yang kedua itu fungsi tangga, yaitu 2 per 3 X pangkat 3 per 2 untuk X lebih besar dari 0 dan 0 jika X kurang dari 0. Apakah F1 itu memilih solusi? Solusi dari persamaan 4? Kalau kemarin kita sudah belajar ya bagaimana menunjukkan solusi, menunjukkan solusi itu dia harus memenuhi ini kan. Dia harus memenuhi persamaan diferensialnya. Kalau dia ada nilai awal, dia juga harus memenuhi nilai awal. Nah F1 itu kalau kita turunkan, turunkan terhadap X, apakah sama saja dengan Y pangkat 1 per 3 kalau di dalam hal ini, Y itu kalau kita berarti di sini 0 ya. Nah apakah D, Y, D, X itu kalau diturunkan itu nanti hasilnya 0, maka dia memenuhi ya. 0 kalau diturunkan ya dia tetap 0 gitu kan. Y ini kan dia, Y itu kan sama saja fungsinya ya. Nah Y itu kan sama saja F1 itu, F1 0. D, Y, D, X nya 0, terus Y nya pangkat 1 per 3 juga 0, maka memenuhi. Setelah awalnya juga memenuhi ini, Y 0 sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ke sini kan memenuhi ya. F1, fungsi F ini, kalau kita substitusikan 0, ini kita ganti 0, kan hasilnya sama dengan 0. Maka dia memenuhi, maka ini solusi. Lalu yang F2, itu kalau diturunkan nanti hasilnya harus sama dengan Y pangkat 1 per 3, tetapi kalau nanti disubstitusikan itu nanti harus 0, hasilnya harus 0. Oke, kita turunkan dulu D, Y, D, X. Turunannya karena ini tuh ada 2 gitu ya, ada 2. Untuk kondisi X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 0, maka ya kita turunkan 2. Kalau di sini kita turunkan 0 ya, jelas ini 0 sama dengan 0, maka dia memenuhi. Kalau yang ini kita turunkan, maka dia jadi 2 per 3, ya kan, dikali sama 3 per 2, X pangkat berkurang 1 ya, 1 per 3 ya. Ini 1 per 3. Nah, maka ini habis ya, maka tinggal X pangkat 1 per 3. Nah, X pangkat 1 per 3, ini untuk solusinya tadi ya, nah ini untuk solusinya. Nah, ternyata memenuhi juga gitu ya, ini sama kan, dia pangkat 1 per 3, ini juga pangkat 1 per 3. Kalau kita substitusi ke 0, nah ini kita substitusi ke 0, maka ini hasilnya juga sama dengan 0. Maka ini memenuhi, jadi F1 itu memenuhi solusi, F2 itu ternyata juga dia memenuhi solusi. Baik, yang pertama, yang kedua, kita substitusikan ke PD-nya memenuhi, coba kita substitusikan nilai awalnya, dia juga memenuhi. Substitusikan 0 kan hasilnya 0 ya, jelas kalau ini hasilnya juga 0. Maka ternyata PD kita, ini kita punya bentuk DY, DX sama dengan Y pangkat 1 per 3, untuk Y 0 sama dengan 0, itu solusinya ternyata tidak tunggal. Tidak tunggal. Karena kita bisa menemukan dua buah fungsi yang memenuhi PD tersebut. Maka ini solusinya tidak tunggal. Nah, dapat dibuktikan bahwa F1 dan F2 adalah solusi masalah syarat awal 4. Nah, selanjutnya, bagaimana menyelidiki suatu masalah syarat awal, apakah memiliki solusi, dan apakah solusi tersebut itu tunggal. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu masalah syarat awal, bagaimana kita menyelidiki, bagaimana menyelidiki bahwa suatu masalah syarat awal disini itu dia tunggal. Nah, maka kita nanti akan menggunakan beberapa teorema, kita membuat definisinya dulu. Ada beberapa definisi yang harus kalian ketahui. Definisinya, jika persamaan diferensial, jika kita punya persamaan diferensial, D, Y, D, X sama dengan F, X, Y memenuhi yang pertama bahwa fungsi F kontinu pada domain D, D itu elemen R2. Jadi, kita punya bentuk D, Y, D, X, si F itu harus kontinu pada domain D, di mana D tadi itu elemen dari R, R2. Dari partif parsial, do F, do Y, kontinu pada domain D, dan X, Y0 elemen D. Nah, selanjutnya kita punya turunan parsial, jadi kalau fungsi F tadi, kita turunkan parsial terhadap D, dia itu kontinu, dia kontinu pada domain D, dan titik X0, Y0 itu harus ada di dalam D. Maka terdapat penyelesaian tunggal, yaitu P, dari persamaan diferensial 5, yang terdefinisi pada interval X0-H, X0 plus H, di mana H cukup kecil, dan memenuhi syarat bahwa PX0 sama dengan Y0. Nah, disinilah maka nanti untuk menjamin ya, bahwa nanti pasti ada X0, X0, Y0 itu tadi, maka ada P, yaitu fungsi P yang tunggal, sedemikian sehingga X0, PX0 sama dengan Y0, atau ini artinya dia memenuhi syarat awal kita. Oke, contoh. Diberikan masalah syarat awal, DY, DX sama dengan X2 plus Y2, Y1 sama dengan 3. Selain tiga, apakah masalah syarat awal tersebut memiliki solusi tunggal? Pertama, kita lihat dulu fungsi FX, Y, disini adalah X2 plus Y2, dan F2Y turunan parsial terhadap Y2Y. Jelas ini kontinu pada domain D elemen R2. Jadi, tadi harus si fungsi F maupun turunan parsial F terhadap Y itu kontinu. Jelas kalau kita punya X2 plus Y2, dan 2Y itu kan fungsi yang kontinu. Pada domainnya, disini domain D elemen R2. Karena syarat awal, yaitu Y1 sama dengan 3, berarti titik 1,3 pasti termuat pada domain D tadi. Nah, jelas ya. D itu kan dia elemen dari R2. Terus disini 1,3 itu plus masuk di dalam D. Berdasarkan teorema tersebut, maka terdapat penyelesaian tunggal, yaitu P, dari persamaan diferensial 6, yang terdefinisi pada interval 1 min H sampai 1 plus H, dan memenuhi P1 sama dengan 3. Nah, jadi yang harus kita tunjukkan tadi 2, bahwa fungsi F itu kontinu, dan turunan parsial F terhadap Y itu juga kontinu. Kalau kedua-duanya kontinu, maka dijamin bahwa syarat awal kita itu memiliki solusi yang tunggal. Oke, itu tadi untuk eksistensi dan ketunggalan solusi. Jadi harus kita tunjukkan fungsi F, maupun turunan parsial F terhadap Y itu kontinu ya. dan si titiknya tadi, titik nilai awal, dia harus ada di dalam domain. Oke, kalau sudah kita masuk ke persamaan diferensial exact. Nah, ini yang pertama ya. Kalau tadi kita sudah membuktikan eksistensi dan ketunggalannya, nah di sini kita masuk ke jenis persamaan diferensial yang pertama, yaitu persamaan diferensial exact. Misalkan fungsi F itu fungsi dua variable yang mempunyai derivatif parsial order 1 kontinu pada domain D. Diferensial total DF dari fungsi F mungkin kalian sudah belajar ya, kalau ini di kalkulus 2 tentang fungsi peubah banyak itu ada definisi diferensial total. Diferensial total disimbolkan dengan DF yaitu sama dengan do F do X di X ditambah do F do Y di Y untuk setiap X elemen Y X dan Y-nya elemen dari D atau domain-nya. Oke, contoh. Kalau kita punya fungsi F X, Y, X, Y pangkat 3 plus sin X plus Y kuadrat maka diferensial totalnya itu do F do X jadi ini fungsi ini kita turunkan parsial terhadap X kalau menggunakan rumus ini berarti kita cari dulu turunan parsial terhadap X-nya maka jadi Y pangkat 3 turunan sin itu cos maka ini jadi cos X plus Y kuadrat terus dikalikan sama turunan X plus Y kuadrat terhadap X itu kan 1 maka hasilnya Y pangkat 3 plus cos X plus Y kuadrat DX lalu do F do Y do F do Y berarti ini kita turunkan parsial terhadap Y turunan parsial terhadap Y berarti jadi 3XY kuadrat ditambah ini diturunkan turunan sin itu di cos maka jadi cos X plus Y kuadrat tapi masih dikali sama turunan parsial yang di dalam turunan terhadap Y2Y maka kita boleh diferensial totalnya itu sama dengan Y pangkat 3 plus cos X plus Y kuadrat DX ditambah 3XY kuadrat plus 2Y cos X plus Y kuadrat DX nah ini definisi diferensial total ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya di kalkulus 2 atau di kalkulus multivariable selanjutnya kita masuk ke definisi diferensial exact karena tadi kita membahas tentang PD exact yang pertama itu PD exact oke didefinisikan jadi kalau kita punya bentuk MX,Y DX ditambah NX,Y itu disebut diferensial exact ini bersamaan 7 tadi bentuk yang diferensial itu kita katakan sebagai diferensial exact pada domain D jika terdapat fungsi yaitu 2 variable F sedemikian sehingga di atas merupakan diferensial total F untuk setiap X,Y elemen D dengan kata lain terdapat fungsi F sedemikian sehingga do F do X sama dengan M dan do F do Y nya sama dengan M nah ini kata kuncinya untuk diferensial jadi suatu persamaan ini suatu persamaan persamaan diferensial ini bentuk diferensial ini kita katakan diferensial exact itu jika kita bisa menemukan fungsi F fungsi F sedemikian sehingga kalau fungsi F tadi kita tentukan diferensial totalnya diferensial totalnya sudah definisi sebelumnya tadi maka kita katakan disini dia persamaan 7 itu merupakan diferensial exact jadi kata kuncinya kita bisa menemukan fungsi F fungsi F sedemikian sehingga fungsi F ini kalau kita diferensialkan total hasilnya yaitu yang persamaan 7 jadi kata kuncinya disini diferensial exact itu jika kita bisa menemukan suatu fungsi F sedemikian fungsi F itu kita diferensialkan total hasilnya PD yang awal tadi dengan kata lain diperoleh bahwa si do F do X itu seharus sama dengan M X Y dan do F do F do Y sama dengan N X Y kalau kita hubungkan sama ini tadi definisi sebelumnya nah ini ya tadi kan definisi diferensial total tadi do F do X sama dengan do F do X D X ditambah do F do Y D Y makanya do F do X itu berarti harus sama dengan yang M ya do F do X harus sama dengan M jadi kita ubah pasial terhadap X dia harus sama dengan 0 E sama dengan M lalu yang do F do Y nya ini berarti do F do Y nya harus sama dengan yang N X Y maka diperoleh bentuk ini jadi nanti untuk membuktikan bahwa bentuk diferensial kita itu diferensial exact maka nanti kita harus menentukan fungsi F mencari fungsi F sehingga dia memenuhi ini memenuhi ini diferensial totalnya sama dengan ini atau bisa kita ubah tadi ke bentuk memenuhi bahwa do F do X yang depan do F do X itu harus sama dengan M do F do Y nya harus sama dengan N selanjutnya jika M X Y D X dan N X Y merupakan diferensial exact maka persamaan diferensial order 1 yaitu M X Y D X ditambah N X Y D Y sama dengan 0 disebut persamaan diferensial exact jadi kalau dia fungsi PD kita tadi itu diferensial exact diferensial exact tadi apa definisinya jika terdapat fungsi F sehingga kalau cari turunan totalnya dia sama dengan PD kita jika diferensial exact maka kita katakan bentuk 7 itu sebagai persamaan diferensial exact contoh apakah persamaan diferensial Y pangkat 3 plus cos X plus Y kuadrat DX plus 3 X kuadrat plus 2 Y cos X plus Y kuadrat D sama dengan 0 ini merupakan persamaan diferensial exact nah gimana jawabnya cara menjawabnya ya berarti kita harus mencari harus mencari suatu fungsi F gitu kan ya kita disini untuk membuktikan bahwa ini itu exact nah untuk membuktikan ini exact kita harus bisa menemukan fungsi F gitu kan sedemikian sehingga nanti turunan total dari fungsi F itu harus sama dengan persamaan 8 kan gitu nah fungsi F itu apa gitu ya fungsi F itu bagaimana kalau nanti kita turunkan total itu hasilnya persamaan 8 nah ini sedangkan gampang kenapa karena kita tadi sudah punya bahwa kita tadi sebenarnya sudah punya bentuk yang contoh tadi nah ini kan persis sama kan ini nah ini kan sama yang kita cari tadi kan maka ketemu fungsi F nya apa ini nah kalau ini kita tadi karena sudah ada contoh maka kita gampang fungsi F apa yang kalau dicari turunan total yang sama dengan Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus cos x plus y kuadrat dx ditambah 3y kuadrat plus 2y cos x plus y kuadrat dy ya fungsi F ini tadi yaitu fungsi F x y pangkat 3 ditambah x plus y ku kuadrat karena tadi kita sudah ada di contoh sebelumnya maka cukup mudah untuk menjawab ini maka ada yaitu fungsi F nya tadi x y pangkat 3 ditambah sin x plus y kuadrat nah jelas ini memenuhi turunan total tadi bahwa do F do X nya itu harus sama dengan M do F do X nya berarti kan turunan F terhadap X nya y pangkat 3 ditambah cos x plus y kuadrat sama dengan m x y terus do F y nya berarti sama dengan 3 x y kuadrat plus 2 y cos x y kuadrat atau sama dengan n x y oke nah yang jadi masalah makanya jelas ya persamaan 8 ini adalah PD exact nah yang jadi masalah kalau kita belum tahu fungsinya seperti apa nah ini belum ada di contoh kalau belum ada di contoh kita tidak segampang lagi bisa menemukan fungsi F nya nah kalau ini apakah bentuk ydx ditambah 2x dy itu sama dengan 0 merupakan differential exact nah disini kita harus mencari kita harus mencari suatu fungsi F kalau kita turunkan total nanti harusnya sama dengan y plus dx ditambah 2x dy nah kira-kira ada yang tahu nih fungsi F itu seperti seperti apa nanti kalau kita turunkan total hasilnya harus sama dengan ydy ditambah 2x dy sama dengan 0 oke silahkan kalau ada yang tahu ini fungsi F nya itu seperti apa nah gimana kalian kalian menemukan fungsi F sedemikian sehingga nanti harus diturunkan totalnya sama dengan y dy 2x dy atau do f do x nya nanti harus sama dengan y mx y sama y sama do f y nya harus sama dengan n jawabannya tadi tidak mudah kalau tadi karena ada contoh kita bisa langsung menemukan dengan mudah kalau ini tidak mudah maka kita perlu teorema jadi kalau kita menggunakan definisi langsung itu susah kita nanti bisa menggunakan teorema jadi kalau di matematik itu nanti bisa kita gunakan teorema nah teoremenya teoremanya misalkan persamaan diferensial mx y dx ditambah nx y dy mempunyai derivatif parsial order 1 kontinu pada d persamaan 9 itu exact pada domain d jika dan hanya jika do m do y itu harus sama dengan do n do x nah kita ulangi bahwa dia dikatakan pd exact pd exact itu jika do m do y itu sama dengan do n do x ini ada do nya harusnya jadi kalau diturunkan terhadap m m turunkan terhadap y harus sama dengan n do x nah ini teorema jadi kalau pakai teorema ini kita gak perlu mencari fungsi f lagi gak perlu mencari fungsi f lagi cukup kita tunjukkan bahwa do m do x do m do y nya itu sama dengan do n do x nya itu kalau sudah ditunjukkan seperti itu itu sama maka kita katakan dia pd tadi pd exact oke ini contoh ini contoh yang tadi ya atau ini kita buktikan dulu ya sebentar yang ini kita buktikan dulu apakah ini merupakan pdx kita buktikan menggunakan teorema ini kalau menggunakan teorema ini jadi do m do y nya harus sama dengan do n do x nah maka kita cari do m do y nya ya do m do y m itu ini ya ingat ya m tadi yang depan ini m terus ini yang n nya maka kalau kita cari do m do y nya dia akan sama dengan 1 ya kan kalau do n do x nya itu sama dengan 2 nah jelas ya disini 1 itu tidak sama dengan 2 maka ini bukan pdx ini bukan pdx kamu cari sampai kapanpun ya kita tidak akan menemukan fungsi f gitu ya fungsi f sedemikian sehingga turunan totalnya itu sama dengan ydx ditambah 2x di tidak bakal ada itu cukup mudah kalau kita gunakan teorema kita tidak perlu mencari fungsi f tadi kita sudah bisa memuktikan dia exact atau tidak contoh lainnya ini bentuk kita tadi ya 2x y ditambah y pangkat 3e pangkat x dx ditambah x kuadrat cos y ditambah 3y kuadrat e pangkat x dy sama dengan 0 apakah merupakan pdx oke m tadi m itu yang depan yang depannya dx itu 2 sin y ditambah y pangkat 3 cos x lalu nx nya itu x kuadrat cos y 3y kuadrat e pangkat x maka kalau kita cari turunan parsial terhadap y nya si m m ini kita turunkan parsial terhadap y berarti kalau diturunkan terhadap y berarti x nya sebagai konstanta berarti 2x turunan sin y itu cos y ditambah ini turunkan terhadap y berarti 3y kuadrat e pangkat x nya sebagai konstanta selatunya kalau n itu kita turunkan terhadap x maka dia sama dengan ini diturunkan 2x cos y karena y itu sebagai konstanta ditambah turunkan terhadap x maka e pangkat x turunannya tetap jadi e pangkat x 3y kuadrat nya dia tetap karena dia konstanta maka ini sama turunan parsial m terhadap y itu akan sama dengan turunan parsial si n itu terhadap x maka terbukti ini merupakan persamaan differential exact maka persamaan differential persamaan differential exact oke untuk solusinya kita besok kita bahas bagaimana mencari solusi dari persamaan differential exact hari ini kita belajar sampai bagaimana apa apa definisi dari persamaan differential exact itu nah terus bagaimana menyelidik itu dia exact atau tidak nah terus ini tadi kita bahas juga beberapa contohnya oke mungkin ada pertanyaan silahkan kalau ada yang bertanya cukup gak ada yang tanya kalau gak ada yang tanya kita cukupkan nanti ini ya untuk materi ini video kuliah hari ini nanti saya upload di youtube jadi misalkan ada yang ketinggalan materinya mencatatnya ada yang ketinggalan nanti bisa dilihat di video di youtube gitu oh ya sebelum saya tutup ada yang tadi belum absen saya absen dulu saya pak oh ya sebentar selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati